Intro Halo semuanya, salam audio Jumpa lagi bersama kita Kiwi Shop, yang meruan audio and lifestyle store Nah, kali ini ada sebuah brand audio dari Cina yang wajib banget untuk dibahas di video kali ini nih Brand ini yaitu J. Kelly Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah produk-produk andalan dari J. Kelly nih Pertama ada di Aceh J. Kelly JM04 Pro di harga Rp 110.000 Lalu ada kabel untuk KZ Type-C J. Kelly JC08S di harga Rp 75.000 Dan ada juga earbud J. Kelly EP01 di harga Rp 32.000 untuk yang mic dan Rp 25.000 untuk versi yang non-mic nih Earbud EP01 ini katanya memiliki suara yang lebih dinamik dari Lord Vido Earbud J. Kelly ini sedang banyak banget di perdebatkan di forum audio internasional nih Contohnya kayak gini nih, wah apa-apaan nih J. Kelly bikin earbud harga Rp 3, tapi suaranya kayak gini J. Kelly buat earbud gini mikir gak ya? Wah, bisa-bisa posisi video sebagai earbud legend tergeser nih Nah, itu beberapa pertanyaan yang kita dapatkan di beberapa forum audio internasional nih Hmm, apakah D. Aceh J. Kelly ini udah cukup untuk dicolok sama earphone kalian? Apakah kabelnya J. Kelly ini lebih baik dari bawaannya KZ? Dan apakah benar earbud J. Kelly ini juga bisa jadi penggeser tahta Lord Vido di komunitas audio Indonesia nih So, langsung ke pembahasannya guys Oh iya, kita mau mengingatkan lagi buat subscriber baru atau penonton baru kita Setiap kita membahas bagian-bagian dari barang yang kita review Kita akan pakai sistem scoring agar mempermudah kalian untuk membayangkan apa yang kalian harapkan Pada produk yang telah kita review guys So, yuk kita review produk ini Dari packaging dulu ya Packaging tampak depan ada tulisan J. Kelly Lalu ada tagline dari J. Kelly yang kita demen banget nih Insist to do your acoustic brand of high quality and reasonable price Dan tentunya tagline J. Kelly ini pasti kalian juga suka banget kan? Karena seperti tagline-nya, J. Kelly mempentingkan harga yang terjangkau dengan kuota yang acceptable di harganya Lalu ada index icon yang mempercantik packagingnya aja ya Ini bukan fiturnya nih Lalu bagian samping cuma ada keterangan dengan bahasa Mandarin Dan di bagian belakang ada alamat dari pabriknya J. Kelly Serta ada tempelan sticker yang berisikan keterangan dan spesifikasi produknya nih J. Kelly sederhana banget nih guys Cuma dimugus plastik aja dan langsung isi dari produknya Ya wajar sih sebanding dengan harganya ya Maka dari itu kita kasih skor 3 aja nih Nah di sesi ini kita bahas produk J. Kelly J. J08S yaitu kabel untuk KZ dengan colokan pin 0,75 mm tesuit terbaru Hmm menurut kita dari desainnya kabel J. Kelly ini sedikit lebih bagus dari kabel bawah KZ nih Kabelnya lentur Lalu dibalut dengan lapisan kabel hitam Untuk dalaman kabelnya masih pakai cooper ya guys Dari bagian atas sesuai deskripsi ya Ini adalah pin untuk KZ seri terbaru yaitu Type C Ke bagian agak bawah Ternyata kabelnya ada micnya guys Dan tombol untuk play pause dan next lagu nih Lalu di bagian bawah jacknya sudah L-shape ya Dan tentunya lebih baik dan kuat daripada kabel bawaan KZ nih Di harganya yang gak sampai 1 ribu Kabel dari J. Kelly ini worth banget guys Salut buat J. Kelly nih Maka dari itu kita kasih skor 4 ya guys No debat-debat klub Hehe Nah kalau di bagian spesifikasi dan fiturnya sih Kayaknya singkat aja ya guys Soalnya ya tidak terlalu spesifik Untuk kabel J. Kelly J. Kelly 08s ini memiliki fitur di bagian tombol micnya Bisa untuk play pause lagu, next lagu, serta terima telpon guys Kita kasih skor standar aja ya 3 guys Dan spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat disini Yang pertama kita akan bahas perubahan suara KZ ZSN Pro X ketika menggunakan kabel bawaan dari kebel J. Kelly JJ 08s ini Kita akan menggunakan DAP smartphone Poco M3 plus DAC DD Hi-Fi TC35B Dan tentunya kita mencobanya di lagu Ed Sheeran Photograph yang sudah flag nih Di sektor lownya KZ ZSN yang aslinya memiliki suara bass yang udah cukup baik memakai kabel bawaan Bass yang deep dan tight Nah ketika dipakaikan kabel J. Kelly JJ 08s Bassnya akan jadi berubah sedikit ke arah lebih bumi dan deep Di lagu Ed Sheeran ini serasa lebih hidup dan teman di setiap instrumennya Dari sektor midnya kita merasa tidak ada perubahan yang signifikan Hampir mirip lah ya dengan ciri khas vokal yang airy Serta artikulasi vokalnya juga masih jelas tidak ada perubahan Instrumen gitarnya pun masih detail Di sektor highnya kabel J. Kelly ini lebih unggul sedikit daripada kabel bawaannya Dengan suara treble yang lebih keluar dan extend nih Cocok banget buat akustikan dan lagu-lagu pop Nah di soundstage-nya juga tidak terlalu signifikan juga Sama-sama luas dan imagingnya juga pas Dari segi teknikalitasnya juga up nih guys Separasinya jadi lebih akurat Serta dari segi detailnya juga lebih keluar Suara powernya juga lebih besar sedikit daripada kabel bawaannya nih Overall kabel J. Kelly JJ 08s ini Bisa jadi alternatif kabel untuk KC T10 Pro X kalian Atau KC series terbaru lainnya yang sudah type C Suaranya lumayan juga untuk mengganti kabel kalian yang rusak Detailnya oke, semua sektor suara lumayan upgrade daripada kabel bawaannya guys Nah selanjutnya kita bahas desain dari earbud J. Kelly EP01 ini ya guys Dari housingnya dulu nih Housingnya terbuat dari plastik yang solid dan agak tebal Lalu di bagian tengah housingnya ada desain bulatan aluminium tipis untuk bercadik earbud ini Foamnya juga lembut banget nih Lalu dari segi kabelnya Yang bisa kalian lihat modelnya seperti ini dan lumayan banget sih di harganya guys Mengingat earbud video ataupun earbud lainnya lebih tipis Jacknya juga udah L-shaped dan aman banget nih Hmm skornya 4,5 deh Buat desain earbud ini di harganya ya Nah kalau earbud J. Kelly EP01 fiturnya cuma beda di with mic dan non mic nih Kalau non mic tidak bisa next lagu dan play pause lagu Sedangkan yang with mic bisa nerima telepon, next lagu dan play pause nih Lalu secara teknis ya earbud J. Kelly ini memiliki impedensi yang cukup besar Untuk di drive langsung dengan smartphone yaitu 32 ohm Lalu memakai driver custom by J. Kelly dengan diameter 65mm nih Jacknya juga udah gold plated, good pokoknya Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian baca disini ya Dan akan kita kasih skor 4 Karena memiliki spesifikasi yang lumayan di atas kompetitornya Nah saatnya membahas earbudnya nih Yang bikin pencerita audio internasional kebingungan dengan earbud J. Kelly EP01 ini Kita memakai DAP smartphone Poco X3 dan DAC dari DD Hi-Fi TC35B Serta lagu dari Ed Sheeran berjudul Photograph nih guys Di sektor lownya, J. Kelly EP01 ini memiliki bass yang tight dan detail yang cukup baik Saat diputar di lagu Ed Sheeran ini, suara dentuman bass terdengar lembut dan tidak bumi Gebukan low drumnya juga tidak terlalu dominan Jadi pemain di siang cakep banget Midnya nih, mengingat harganya cuma 30 ribuan Menurut kita gokil sih midnya Vokalnya itu low Di lagu Ed Sheeran ini suaranya jadi intim banget dan jelas Tidak moody dan tidak se-airy yang kita bayangkan Pokoknya buat vokalan enak Dan lagu-lagu pop lainnya pasti enak juga Top deh Nah sekarang di sektor high-nya nih Earbud ini memiliki range yang sangat luas ya guys Istilahnya extend Tapi tidak bikin tinggal sakit nih Enak banget di lagu Ed Sheeran photography ini Semua instrumennya jadi panjang suaranya dan menggeletik telinga tentunya Nah di sound stage-nya cukup luas nih Imagingnya juga pas banget posisinya Dari segi teknikalitas juga separasi yang dihasilkan sangat baik banget Tidak ada instrumen yang saling bertumpukan Dynamic range-nya juga lebih hidup dibandingkan dengan earbud lainnya yang setara harganya Cakep banget nih teknikalitas earbudnya Overall ya semua yang disajikan di earbud ini Itu udah lebih dari cukup buat daily earbud kalian nih Di bawah lagu apapun oke banget Apalagi lagu akustikan cakep banget di earbud ini Kita mau kasih skor perfect Cuma pasti bakalan dikecam sama versi lord video nih Ups Kali ini saatnya bahas desain dan build dari DACJ Kelly JM04 Pro Hmm menurut kita build quality-nya udah lumayan banget Mengingat harganya cuma Rp110.000 aja Untuk sebuah DAC Build-nya terbuat dari campuran aluminium alloy dan plastik Port-nya juga udah type-C ya guys Lalu di bagian kabelnya udah pakai silver plated braided lagi Tentunya sudah kuat dan aman Lalu di bagian sisi lainnya ada port jack 3.5mm nih Hmm kita kasih skor 4.5 juga deh Karena sesuai dengan tagline-nya Quality with reasonable price Lalu untuk fitur dari DACJ Kelly JM04 Pro ini Langsung plug and play tanpa install app apapun Lalu untuk DACJ Kelly JM04 Pro ini Sudah memakai chip audio dari Realtek ALC5686 Yang udah lebih dari cukup Untuk meningkatkan performa earphone atau headphone kalian nih Untuk spek lengkapnya bisa kalian baca ya guys Oh iya untuk skor fiturnya kita kasih 4 aja nih Karena standar aja Kecuali DAC-nya yang memiliki chip yang lumayan bagus Di antara kompetitor lainnya di harga yang sama Nah ini dia pembahasan yang pastinya kalian tunggu-tunggu dari DAC ini nih Setupnya tetap pakai smartphone Poco X3 Dan DACJ Kelly JM04 Pro Dan lagu dari aciran photograph nih Langsung aja ya guys Di sektor low-nya 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 ini membawakan suara low-nya Yang menurut kita tidak terlalu signifikan perubahannya nih Hanya menambahkan performa kecepatan bass Yang sedikit lebih baik Daripada langsung colok ke smartphone kalian Di lagu aciran ini Jadi lebih jelas detail low-nya Kalau dari mid-nya Bisa dibilang Di sektor low-nya Di sektor low-nya Vokal lebih jernih Artikulasi jelas Serta instrumen seperti jendikan jari Terdengar detail juga Di sektor high-nya guys DACJ ini bisa menghasilkan perubahan yang signifikan juga Jadi lebih enerjik Dan sepertinya dicolok IM apapun Bahkan bagus treble-nya guys Lebih extend Tring-nya itu tidak over Serta detail-nya panjang banget suaranya Ya di harganya paling bagus sih Ini JxLJM04 Pro Nah di soundstage-nya Sedikit ada perubahan nih Jadi lebih lega sedikit nih guys Ya tidak mengecewakan pokoknya upgrade-nya Dari segi teknikalitasnya Earphone KZ-ZSN Pro Yang sudah bagus separasinya Jadi makin akurat banget nih Dengan DAC ini Dan jadi lebih lush Atau lebih kayak suara instrumen yang dikeluarkan Padahal di lagu aciran Tidak terlalu banyak instrumennya loh Overall ya DAC ini Membawa KZ-ZSN Pro X Jadi lebih ke Analytical IM Low Budget nih Jadi buat yang serius Dengerin file FLAC-FLAC Tapi minim budget Bisa dicoba setup ini guys Intinya Word2Buy lah Nah sudah sampai Di sesi komparasi nih guys Ini mungkin jadi sesi Yang tidak terlalu banyak Bertil-til Karena dari penjelasan tadi Sudah cukup sih Buat membuka pikiran kalian Mana yang lebih baik Yuk kita mulai Yang pertama adalah Perbandingan dari kabel JKLJC08S Versus kabel original KZ nih Dari kedua produk ini Bisa kalian lihat Desain dan build quality-nya Agak berbeda Untuk kelenturan Berbandingan antara Earbud JKLi EP-01 Versus Earbud Lord Vido nih Nah ini nih Komparasinya nih Tunggu-tunggu nih Mungkin kita bahas Singkat aja ya Tentang kedua produk ini Dari segi desain Masih bagus JKLi EP-01 Bootnya juga bagus JKLi EP-01 guys Mulai dari housingnya Kabelnya juga Fittingnya juga Jaman di JKLi nih Eitsh Tapi video gak jelik banget kok Cuma ya Agak kuno aja nih Hehehe Fitur sama aja ya Mic dan non-mic Nah ini nih Bagian sound performance-nya nih Udah kita jelaskan tadi ya Kalau JKLi EP-01 Cocok untuk lagu-lagu pop Rock Dan vokalan guys Nah sedangkan Lord Vido ini Cocok untuk dangdutan EDM R&B Dan lagu-lagu yang butuh bas gede Vido juara deh Kalau untuk jurusan bas Kalau JKLi ini Juara di detail dan vokal Nah tinggal kalian tentukan Mana yang cocok Untuk playlist musik kalian Yang ketiga adalah Perbandingan DAC JKLi JM04 Pro Versus DAC BGVP T-01 Hmm Untuk DAC ini Sepertinya akan kita Kompariskan langsung Dengan DAC dari BGVP T-01 nih Yang udah discontinued Ya meskipun harganya Tidak sama Tapi JKLi Mampu menyangi sound performance-nya BGVP T-01 loh Semua sektor suara improve Dan jadi lebih enerjik IM kalian Semua jenderal lagu Cocok dengan kedua DAC ini Cuma yang membedakan disini Cuma dari boot quality-nya aja sih Boot quality JKLi Masih berpaduan Olium alloy Dan plastik Sedangkan BGVP BGVP T-01 ini sudah full Aluminium alloy nih Untuk kabel sama-sama silver Untuk budget Ya bisa kalian pertimbangkan ya guys Sesuai kemampuan Jadi lebih bisa mengangkas harga juga sih Di sesi ini Kita akan bahas pro and con Atau kelebihan dan kekurangan Dari produk-produk brand JKLi ini Ya dan bisa kalian baca Masing-masing kelebihan dan kekurangannya disini Yang pertama adalah pro and cons Spread end up most untuk kabel JKLi JJ08s ya guys Yang pertama mulai dari kelebihannya dulu nih Yaitu ada nah BisDI défi terbaik untuk kabel Cadet wagon yang kedua adalah kabanya lebih Lentur dan jacknya sudah Air-shaped dan lebih kuat captive bagi DBHZ kurangannya adalah packagingnya yang terlalu simpel dan tipis kedua adalah kelebihan dari earbud jkli p01 nih kelebihannya adalah pertama earbudnya redstone under 100 ribu kabelnya yang braided, jacknya sudah L-shape dan harganya yang terjangkau banget nih untuk kekurangannya adalah packagingnya yang terlalu simpel dan tipis dan untuk lingkar kalian mungkin agak susah fittingnya yang ketiga adalah di acjkli jm04 pro nih kelebihannya adalah sudah memakai chipnya dari Rotec ALC5686 lalu kabelnya sudah braided dan sudah silver plated nih semua sektor suara improve lebih baik daripada langsung colok ke smartphone harganya yang tentunya murah banget guys kekurangannya adalah packagingnya yang terlalu simpel dan tipis juga hanya bisa mengangkat power earphone 30 ohm saja nih smartphone dengan chipset Mediatek tidak support dengan dacjkli jm04 pro ini itulah tadi pembahasan dari kita tentang produk audio brand dari jkli yang sangat bikin kita ketar-ketir saat bahasnya nih udah harganya kere-kere banget, buildnya paling oke di harganya serta improve suara ketika di pairing earphone ini dan itu jadi bikin kita sendiri makin tahu brand jkli ini underrated banget dan tentunya tambah cinta kita sama jkli ini jadi kalian gak perlu bingung ketika budgetnya nipis tapi mau jajan audio nih jkli solusinya namun semua balik lagi ke selera tingkat kalian masing-masing ya guys kalau kalian masih ragu dan kebingungan saat mencari produk-produk audio yang cocok untuk telinga kalian kalian gak usah bingung lagi nih milih yang kayak gimana karena kalian bisa kok cobain barang-barang audio ini di store kita Kiwi Shop di Jalan Simpang Suborobudur nomor 41 E Kota Malang atau hubungi nomor WA kita di 0878-596-22338 guys dan bisa juga langsung order di marketplace kita di Tokopedia dan Shopee nih link kita taruh deskripsi ya maaf jika ada kesalahan kata dan omongan dalam video yang kita buat Kiwi Shop disini salam audio